Kita nyanyi sama-sama, semoga di lain waktu kita nyanyi sama-sama lagi. Oke, amin. Pemberitaan datang dari Parhat Abbas yang kini tengah marah, pasalnya Nia dan Niyati menggadikan rumah sebelah Parhat Abbas, rumah hasil gondogini bersama Parhat Abbas. Bukan tanpa alasan marah. Di awal, menyebutkan rumah itu untuk anak-anak, namun kini Nia dan Niyati hanya fokus kepada OI, anak pertamanya yang ditahan karena kasus penipuan. Nia dan Niyati menggadikan rumah semilai 3,5 miliar. Nia dan Niyati diam-diam menggadikan rumah 3,5 miliar, Parhat Abbas turun tangan, menegur mantan istrinya. Nia dan Niyati beralasan untuk bisnis, namun Parhat Abbas yakin kalau Nia dan Niyati tak ada sifat bisnis, sehingga yang ditakutkan Parhat Abbas adalah bangkrut, dan anak-anak tak mendapatkan apa-apa. Mengingat dari pernikahannya bersama Parhat Abbas, Nia dan Niyati punya satu anak lelaki bernama Angga. Tak peduli ditegur Parhat Abbas, Nia dan Niyati menggadikan permasalahannya dengan Marhat Abbas sudah selesai, dan ini adalah masalah dirinya apapun yang diambil, urusan Nia dan Niyati. Ya, hari ini saya sedang bersama yang punya hajat, ini kembaran saya, Cik Hakim, dia wanita tangguh, wanita karir. Hai! Bagaimana hari ini sudah menikahkan? Senang ya! Meski sudah bercerai, tapi ada anak kali ini, Parhat Abbas nampaknya marah saat tahu Nia dan Niyati menggadaikan rumah senilai 3,5 miliar, dan kini menghilang. Tak ada apa-apa, Nia dan Niyati hanya menyebutkan untuk bisnis, Parhat Abbas makin marah, karena menurut Parhat Abbas, Nia dan Niyati tak pernah memulai bisnis, yang ditakutkan Parhat Abbas adalah bangkrut, dan merimbas kepada anak sematawa yang Parhat Abbas, yaitu Angga. Dari beberapa waktu lalu, memang kita bisa melihat lagi Nia dan Niyati, masuk lagi ke dunia entertainment, menyanyi lagi. Ada tuningan Nia dan Niyati bangkrut, namun Nia dan Niyati nampaknya tamu ambil pusing, Nia dan Niyati menyebutkan ingin fokus, urus cucu, dan juga bekerja lagi. Meski sudah menjadi mantan suami, kemarahan Parhat Abbas dinilai masuk akal, karena menurut Parhat Abbas, Nia dan Niyati selalu mementingkan OI, orang yang menipu banyak orang, Nia dan Niyati selalu membela, OI tak akan bisa berubah. Apalagi kini, Nia dan Niyati masih membela OI dengan banyak pengecara. Mama tetap sayang OI, dan dalam keadaan apapun OI, Mama tetap mendoakan OI. Oke sayang, yang kuat, semangat, kita semua menunggu OI cepat pulak rumah. I love you, OI. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.